Halo Brai, ketemu lagi dengan Tukang Clipping yang kali ini akan memberikan informasi mengenai 10 pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam tahanan. 10 Pekerjaan Yang Dapat Dilakukan Di Dalam Penjara Di beberapa penjara yang ada di dunia, para tahanan masih diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan atau belajar beberapa hal yang dapat membuat mereka berkembang. Seperti pada beberapa penjara berikut ini, para tahanan masih diperbolehkan untuk bekerja. Apa saja pekerjaan yang dapat mereka lakukan? Mari kita simak daftar 10 pekerjaan yang dapat dilakukan di dalam penjara berikut ini. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan subscribe di channel Tukang Clipping. 10 Petugas Kebersihan Tidak ada tempat manapun yang tidak butuh petugas kebersihan, bahkan di dalam penjara sekalipun. Di penjara, petugas kebersihan telah dianggap menjadi suatu pekerjaan penting. Mengepel dan menyapu menjadi suatu pekerjaan yang ternyata perlu pelatihan. Beberapa penjara ada juga yang berperan ganda sebagai fasilitas pembangun limbah. Semua kegiatannya pun dikerjakan oleh para tahanan. Diharapkan dengan bekerja sebagai petugas kebersihan ketika berada di dalam penjara, para tahanan menjadi mempunyai bakal pengetahuan bagaimana caranya membersihkan kebersihan suatu tempat. 9. Kewira Swastaan Para kriminolog di seluruh dunia berpendapat bahwa jauh lebih mudah dan menguntungkan untuk mengedukasi para pelaku kriminal ketimbang mempenjarakan mereka. Oleh karena alasan itulah, pendidikan menjadi satu hal penting yang harus disediakan di dalam penjara. Seperti contoh penjara yang berada di Virlandia, para tahanan diberi izin untuk mengakses komputer, di mana hal tersebut dilakukan untuk mendalami materi pendidikan yang dibutuhkan. Jadi ketika mereka sudah melalui masa tahanan, mereka bisa memanfaatkan pendidikan yang telah mereka dapat selama berada di dalam penjara. 8. Pemadam Kebakaran Pekerjaan pemadam kebakaran bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Karena itulah para tahanan diberikan pelatihan khusus untuk bisa melakukan pekerjaan ini dengan benar. Di California, sebanyak 4.000 tahanan mendapat kesempatan untuk membuktikan pada orang-orang bahwa mereka sanggup melakukan suatu hal positif bagi lingkungan. Bagi para tahanan yang menerima pekerjaan tersebut, biasanya mereka akan bekerja bersama dengan para pasukan militer, relawan sipil, dan para spesialis yang berpergian ke daerah yang rawan. 7. Argikultur Di beberapa penjara di sebagian negara menerapkan sikap kemandirian pada setiap tahanan. Hal tersebut menjadikan para tahanan untuk melakukan segala sesuatu kegiatannya sendiri, termasuk dalam hal mengurus makanan. Para tahanan harus bisa mengolah makanannya sendiri untuk bisa hidup, karena itulah pendidikan tentang agrikultur menjadi modal penting untuk bisa bertahan hidup. Para tahanan diberikan kebebasan untuk menanam apapun yang nantinya bisa untuk dimasak. Bagi yang memiliki hobi agrikulturan pun juga ikut turut serta dalam pekerjaan ini. 6. Operator Alat Berat Beberapa penjara yang memiliki lahan pertanian yang luas tentunya akan membutuhkan peralatan berat seperti traktor untuk bisa mengolah ladang. Tentunya peralatan berat tersebut akan dibutuhkan tenaga kerja seperti mekanik dan orang yang bisa mengendarainya. Disinilah peran para tahanan akan digunakan. Pekerjaan sebagai operator dan mekanik alat berat menjadi salah satu pekerjaan yang bisa digunakan oleh para tahanan untuk mengisi waktu luang mereka di penjara. Untuk bisa melakukan pekerjaan ini, para tahanan akan diberi pelatihan serangkaian ujian terlebih dahulu. Hanya para tahanan yang telah lulus ujian dan bersertifikat yang bisa mengoperasikan alat berat. 5. Ahli bangunan Untuk mengasah kemampuan para tahanan, pihak penjara pun menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan yang sekiranya dapat berguna bagai para tahanan. Seperti pekerjaan yang ditawarkan satu ini. Ahli bangunan, para tahanan akan diberi pengajaran bagaimana caranya memasang pipa air, memasang sirkuit listrik, mengecat, dan bahkan membangun bangunan. Dengan diajarkan kemampuan memperbaiki bangunan dan lainnya, setidaknya bila ada masalah dengan bangunan penjara, para tahanan ini bisa dimanfaatkan kemampuannya. 4. Teknologi informasi Pemrograman Berbicara tentang pekerjaan terutama yang berhubungan komputer, siapapun pasti tidak menyangka bahwa seorang tahanan dapat diberi izin untuk belajar tentang komputer, terutama dalam hal pemrograman. Di era yang semakin maju, banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang IT. Namun karena kurangnya stok para ahli IT, maka para pengajar bekerjasama dengan beberapa penjara untuk memberikan bekal pengetahuan di bidang IT untuk para tahanan. 3. Konseling Cara paling baik yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat dari tahanan adalah dengan cara memberikan edukasi dan juga rehabilitasi. Para pembimbing percaya bahwa hanya melalui cara rehabilitasi dapat memberikan keuntungan bagi para tahanan. Rehabilitasi memberikan kesempatan lain bagi para tahanan untuk bisa melihat suatu masalah dari sudut yang lain. Bagi yang merehabilitasi juga dapat lebih jauh mengenal keperibadian para tahanan, bagaimana cara pola pikir mereka dan juga alasan kenapa mereka melakukan tindak kriminal. 2. Pelatih Hewan Pekerjaan sebagai pelatih hewan dapat memberikan manfaat tersendiri bagi para tahanan, terutama bagi psikolog mereka. Bekerja bersama dengan para hewan dapat membantu para tahanan untuk mengatasi masalah emosional mereka dan juga dapat mengurangi tekanan selama berada di dalam penjara. Dengan melatih para hewan akan memberikan tekanan pandangan bagaimana cara mengkoreksi sikap yang salah. Jika biasanya para tahanan yang akan mendapat koreksi dari orang lain, kali ini para tahanan mendapat kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana sulitnya untuk mengajarkan sesuatu yang benar pada hewan. 1. Seni Kuliner Di setiap penjara pasti memiliki dapur dan juga para koki yang bertugas untuk mengurus makanan. Di dapur inilah kesempatan bagi para tahanan untuk belajar tentang kuliner terbuka lebar. Para tahanan akan diberi pelajaran tentang aneka masakan dari berbagai wilayah berbeda. Bagaimana cara memotong yang benar, menggunakan microwave, tata cara plating, dan hal lainnya yang berhubungan dengan masak-memasak. Demikian 10 pekerjaan yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan di dalam tahanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.